Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Alam Post Channel. Wali Kota Pagar Alam, Arbya Maskoni melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pengadilan Negeri Pagar Alam dan juga Pemerintah Pagar Alam tentang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Pagar Alam. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam, Arbya Maskoni SH melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Kamis kemarin. Kesepakatan kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Pagar Alam, Arbya Maskoni, Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Rony Susanta, Kepala Dinas Sosial Agus Ahmad dan Kepala Dinas Kesehatan Desi Elfiani. Mewakili pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat Kota Pagar Alam. Terang Kak Pian Ditambahkan Kak Pian, dirinya berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan lagi demi kemajuan bersama. Khususnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Pagar Alam, terkhusus lagi bagi penyandang disabilitas. Kak Gita, Pagar Alam Pus Channel Kak Gita, Pagar Alam Pus Channel